Kembali lagi di Aska Review Movie, bareng saya Aska Goldie Yesterday memiliki premis yang unik Buat yang udah nonton trailernya, pasti langsung tertarik dengan cerita ini Sedikit ingetin snap Thanos yang bisa menghapus setengah populasi makhluk hidup di alam semesta Tapi kali ini yang dilenyapkan adalah beberapa ikon pop culture dan band legendaris dunia Yesterday berkisah bagaimana ceritanya kalau di dunia ini gak ada yang tau eksistensi The Beatles dan lagu-lagunya Premis unik ini disuradarai oleh Danny Boyle yang memenangkan Oscar 2008 dengan slumdog milioner Berkolaborasi dengan penulis Love Actually, Richard Boyle Sukses membuat film bergenre romcom musical ini menjadi ringan dengan beberapa jokes segar Danny Boyle masih memboyong aktor berkulit coklat lagi sebagai league actor-nya Himis Patel sebagai Jack Malick, aktor berdarah India-Inggris yang biasanya bermain di serial TV Dipasangkan dengan Lily James, Prince Ella sebagai Ellie yang semakin gak wajar cantiknya dan kualitas actingnya Banyak karakter-karakter pendukung yang fresh mengeluarkan jokes-juksnya Dengan pengetahuan pop culture yang sering disinggung, jelas bikin sukses penontonnya ketawa bahagia Ada juga cameo host TV show idol aku yaitu James Corden yang makin naikin mood lagi Ditambah para fans The Beatles dan Ed Sheeran Ed Sheeran disini merepresent icon pop yang muncul gak sebagai cameo aja Dia sukses menjadi dirinya sendiri Oke lanjut Film ini punya beda formula dengan Bohemian Rhapsody yang bergenre biopic dan perjalanan karir Queen Dengan full song lagunya yang diputar sepanjang film Fokus ceritanya yesterday ini lebih ke dilema star syndrome dan love relationship antara Ellie dan Jack Malick Tapi jangan kecewa untuk fans The Beatles Banyak referensi The Beatles yang diceritakan seputar inspirasi dari lagu-lagunya Semua dimasukkan dengan lembut tanpa membingungkan penonton yang kurang paham banget dengan The Beatles Termasuk saya pribadi Di pertengahan cerita sedikit kedodoran dalam menceritakan karir Jack Malick yang makin melejit Dan turunnya konflik seputar itu-itu aja rasanya cukup menjenuhkan Untungnya selalu ada hal lucu yang bisa balikin mood lagi tentang referensi apa aja yang hilang dari yesterday universe ini Lumayanlah bisa bikin kita senyum-senyum receh Scoring music dan take angle diagonal shotnya Tambah editing artsy yang jadi fanservice yang menyenangkan dan dinikmati sepanjang film Overall score untuk film yesterday adalah 7 dari 10 Selamat berjenak-senang dan sing along dengan film yesterday Terima kasih semua yang udah nonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel ini Sampai jumpa di episode film selanjutnya Saya Askel Goldi Pamit Hey, dude Sub indo by broth3rmax